Ceritain dong gimana Kamu akhirnya dari acting, musik Ya judulnya Talenta Seba Bisa Tisa Nih sekarang judulnya Sebenernya kalau dari passion Memang passion aku dari dulu Aku nemuin di acting Di dunia peran Tapi lama-kelamaan Makin bertambah umur, makin dewasa Makin nemuin hobi baru lagi Ya itu di musik Aku nemuin kenyamanan Disitu karena aku juga bisa jadi diri sendiri Karena setiap aku Mencari genre musik, aku ngerasa Oh ini gue nih, kalau acting kan Kita memasuki jiwa orang lain Tapi kalau di musik Kita bisa jadi diri sendiri disitu Termasuk genre-genre musik yang aku Idolain kayak era CP Elasis, terus ada Nirvana gitu, aku ngerasa nyaman Di dalam semua itu Dan Alhamdulillah dapat kesempatan Untuk bisa terjun di dunia musik Siapa yang mau nolak gitu Jadi aku jalanin semua itu Asal dua-duanya bisa balance Nggak ngerugin satu sama lain Bisa bagi waktu Tapi dari kecil gitu ya Berarti kan sudah namanya Dengan kamera tuh udah familiar gitu ya Ada nggak sih sebetulnya cita-cita lain Yang sangat bertolak belakang Sama dunia acting Sama dunia entertain Yang justru tuh kamu banget Jujur gak ada gitu Jujur gak ada Aku juga bingung kadang Kalau selain di dunia entertainment gitu Aku bisa jadi apa Makanya pada saat SMA Aku mulai nyari nih Passion aku yang lain Terus sebenernya dimana sih gitu Karena kan Supaya bisa nemuin kelebihan Atau bakat aku di Eh di siapa? Halo Nggak apa-apa loh Nggak apa-apa loh Jangan malu-malu loh Ada bakat aku Di dunia film gitu kan Akhirnya Aku nyari-nyari tuh pas SMA Aku dimana ya Akhirnya aku dapet di PR gitu Pas ngampus juga Ya masih Masih berhubungan dengan Dunia entertainment juga gitu Makanya Kalau ditanya Tissa Mau jadi apa Selain di dunia entertainment ya Sebisa mungkin ya Nggak terlalu jauh dari dunia itu gitu Karena aku udah nyaman Dan aku ngerasa Ini hidup aku disini Sampai juga Akhirnya kamu dinomotkan Sebagai Duta Termuda FFI Begitu ya Di 2020 Bareng sama Kak Reza Rahadian If I were you I would like Duh Gitu ya Tapi kamu sebenernya Pasarnya gimana sih Seneng pastinya Kak Seneng terharu Dan ada sedikit rasa Nggak nyangka juga gitu Karena Sebelum aku Memasuki Karakter gitu Sebelum aku Mengambil suatu project film Aku selalu menanamkan Di dalam diri aku Nggak boleh berekspektasi tinggi Untuk mendapatkan Suatu penghargaan gitu Pokoknya Kita ngalir aja Jalanin semua ini Dengan ikhlas gitu Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!